Om Swastiastu, Halo selamat siang Yowana Bali, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aura Gizela kembali lagi menemani Anda dalam acara Yowana Max. Program mingguan yang akan menampilkan program prestasi dan aktivitas muda-mudi yang ada di Pulau Dewata ini. Nah minggu ini Yowana akan menampilkan sosok siswa berprestasi dari siswa-siswi SMP Slubei Saraswati dan Pasar yang berhasil meraih medali emas dalam ajang Lomba Penelitian Siswa Nasional tahun 2016. Nah prestasi ini terbilang cukup istimewa karena Slubei Saraswati dan Pasar 5 kali berturut-turut meraih medali emas. Wah luar biasa sekali. Nah selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasinya untuk kamu semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tim KIR SMP Slubei Saraswati 1 dan Pasar tampil luar biasa di ajang Lomba Penelitian Siswa Nasional 2016. Mereka berhasil meloloskan dua tim di ajang ini dan salah satu timnya yang diperkuat oleh Igusti Agung Ayu Desinta Linggar Cani dan anak agung istri Dina Wahyuni berhasil meraih medali emas. Emas ini diraih untuk kategori IPA dan lingkungan. Dalam lomba yang digelar Kemendikbud di Jakarta 25-28 September lalu, mereka memamparkan hasil penelitiannya yang berjudul karakter, morfologi dan anatomi bunga serta daun beberapa varietas Kamboja. Sebagai sumber keaneka ragaman hayati spesies, dengan keberhasilan ini, SMP Slubei Saraswati 1 dan Pasar menjadi satu-satunya sekolah di Bali yang secara berturut-turut lima kali meraih medali emas di ajang Lomba Penelitian Siswa Tingkat Nasional. Dina dan Sinta sendiri merupakan siswa kelas 9 Bilingual di Slubei Saraswati 1 dan Pasar. Mereka telah mengikuti ekstra kir sejak kelas 7. Karena tertarik dengan kegiatan penelitian ilmiah, mereka mengaku tidak menyangka bisa meraih medali emas dalam Lomba Penelitian Tingkat Nasional. Perkenalkan, nama saya Dina dari kelas 9 Bilingual, lalu di sebelah saya ada teman saya yang bernama Sinta, kami dari kelas yang sama yaitu 9 Bilingual. Bulan September, kami mengikuti Lomba Penelitian Siswa Nasional dan kami meraih medali emas. Lomba Penelitian kami angkat itu tentang tanaman Kamboja, jadi kami dari tanaman Kamboja itu kami meliti tentang karakter morfologi dan struktur anatominya. Jadi karakter morfologi itu sesuatu dari makhluk hidup yang kita bisa lihat secara mata langsung. Sementara kalau tentang struktur anatomi itu kita tidak bisa lihat langsung, jadi harus pakai alat untuk melihatnya karena itu terlalu kecil. Di tanaman Kamboja ini kami meliti tentang karakter morfologi bunga dan daunnya. Lalu untuk struktur anatominya, pada daun kami meliti tentang stomatanya. Kan daun digunakan sebagai menyerap polutan, jadi yang menyerap polutan itu kan stomatanya. Jadi kalau stomatanya banyak, itu artinya kemampuan tanaman dalam menyerap polutan itu semakin baik. Jadi kami meliti tanaman Kamboja berdasarkan stomatanya. Lalu untuk bunganya, kami meneliti tentang sel epidermis yang ada pada bunganya. Di Bali itu kan banyak tanaman Kamboja, jadi cocok untuk dijadikan penelitian karena di luar Bali itu sangat jarang ada banyak jenis Kamboja yang berwarna-warni. Pasti warnanya itu yang itu-itu saja. Jadi dari sanalah kita dapat ide. Terus untuk kelanjutan lombanya, pertama kita siapkan 11 sampel bunga yang untuk dipakai penelitian. Lalu mempersiapkan juga PPT untuk dipresentasikan nanti di Jakarta. Kita nyari itu di rumah Edina. Lalu kan di sekolah itu banyak teman-teman. Di rumah teman-teman itu juga banyak Kamboja. Salah satunya itu ada Kamboja Anggrek. Setelah dapat sampel, kita menelitinya di lab. Kita ukur secara morfologi sama anatomi. Yang satu pakai penggaris, yang lagi satunya. Lagi pakai mikroskop yang langsung otomatis nyambung ke laptop. Setelah mendapatkan data, kami menyusun makalah. Lalu setelah selesai membuat makalah, kami membuat PPT untuk presentasi. Kalau kendala sebenarnya ada, nyari bunganya itu kan banyak. Terus karena waktu juga itu bunganya gampang layu. Jadi susah untuk meneliti nyari Kambojanya itu lagi. Apalagi kalau Kambojanya itu susah dicari. Udut pertama, jadi sempat kaget terus ngerasa, aduh siap gak nih ya? Kan gitu. Terus akhirnya yaudahlah pasrah aja saya niapin diri. Terus waktu presentasi, waktu masuk ke dalam ruangan itu kan cuma ada saya, Sinta, sama juri-juri. Gak tahu, waktu itu saya ngerasa percaya diri aja. Maksudnya deg-degan sedikit, tapi gak terlalu deg-degan. Jadi saya lancar aja presentasinya. Gak nyangka. Soalnya saya ngerasa teman-teman lawan saya itu yang di bidang IPA itu hebat-hebat. Jadi saya, pertamanya sebelum pengumuman, sempat mikir, aduh bakalan menang gak ya? Tapi akhirnya waktu itu saya dapat medal limas, itu gak percaya sebenarnya. Saya juga sama kayak Dina, sempat gak percaya karena di bidang IPA juga banyak yang buat alat juga gitu. Karena kita juga masih gak nyangka gara-gara penelitian kita tuh terasa paling simpel daripada penelitian yang lainnya. Awalnya waktu MOS, kan Kir dipromosiin sama guru-guru. Katanya Kir itu banyak yang dapat prestasi. Terus kakak-kakak yang udah alumni itu juga bisa dapat SMA negeri. Jadi dari sana saya berpikir, kayaknya saya pengen masuk SMA 3 kan. Terus saya pikir, kalau saya ikut Kir dan siapa tahu saya menang bisa nasional juga. Saya bisa memudahkan saya untuk masuk SMA negeri. Awalnya itu saya gak tahu kan Kir itu apa. Soalnya di SD kan gak ada yang Kir gitu. Terus saya ikut, awalnya bingung gimana sih cara buat makalah, apa sih itu bab 1, bab 2, gimana sih cara meliti. Pertamanya juga saya sempat, aduh capek ikut Kir gini-gini. Tapi waktu saya lomba, saya menang. Jadi saya ngerasa, oh ternyata Kir gini, lanjut aja deh sampai kapan. Saya menang, siapa tahu saya bisa dapat SMA perujuan. Kalau yang menarik dari Kir itu, pertama kita tuh bisa bareng-bareng sama teman-teman, ngerjakin pelitian terus di tempat lab. Terus kalau pelitiannya udah keluar, kita bisa jalan-jalan sambil meliti juga. Kita juga bisa dapat pengalaman baru, kita juga dapat teman-teman yang luar beda kelas dari kita. Karena ya capai ikut lomba, jadi saya sempat stres. Terus pembina saya kayak ngasih motivasi gitu, jangan nyerah siapa tahu ntar kamu menang. Jadi saya ngerasa termotivasi terus lanjut aja ikut lomba. Dispen itu emang ada aturannya, jadi kita dispen itu kalau masih awal-awal itu harus selesai, setelah pulang sekolah, kita tidak ikut pengayaan. Tetapi kalau udah mau sampai lomba, hamil seminggu, kita dispen dari pajaran jam 3 sampai keempat. Niawana Bali di rumah, pesan saya jika kalian ingin sukses, terus berusaha dan jangan menyerah. Jika kalian ingin berprestasi waktu lomba, jangan menyerah ya, kalian harus pantang menyerah demi untuk mendapatkan juara karena proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya temannya Desinta dengan Dina. Saya juga pernah satu kelompok sama Desinta waktu lomba di SMA 3. Menurut saya, Dina dan Desinta itu orangnya ceria, dia itu orangnya fleksibel. Mereka mau berteman dengan siapa saja, mereka tak pernah pandang bulu untuk berteman. Semoga mereka lebih bisa berprestasi lagi untuk dijenjang selanjutnya di SMA atau di perguruan tinggi. Oke, nama saya Putra Budiantara, saya temannya Dina dan Desinta di kelas 9. Dina dan Desinta itu orangnya seru, pintar. Mereka juga enak diajak ngobrol, bisa jadi teman curhat dan mereka itu pokoknya orangnya kocak. Mudah-mudahan Dina dan Desinta tidak sampai di sini saja perjuangan mereka. Mudah-mudahan mereka juga sampai tingkat internasional. Masa saya Sintia Aritadamayati, saya teman sekelasnya Dina dan Desinta. Menurut saya, Dina dan Desinta adalah teman yang baik dan ramah. Karena dia juga berprestasi. Pesannya untuk Dina dan Desinta, jangan lupakan teman-teman soalnya kan kita mau lulus juga. Tim Kirbinaan Pandey Putus Sekar Ariwidiantare ini juga dikenal banyak melahirkan siswa berprestasi tingkat nasional. Terbukti sejak tahun 2012, sudah lima kali tim asuhannya meraih medali emas dalam ajang LPSN yang dulu bernama LPIR ini. Tahun ini selain meraih medali emas dalam LPSN 2016, Tim Kirs Lube Saraswati juga meraih penghargaan penelitian harapan. Mereka adalah Ninyoman Adinda Trisna Dewi dan Nikomang Tia Trismaya Devi. Keduanya meneliti bidang teknik dan rekayasa, potensi pemanfaatan arang bunga pinus sebagai penelitian. Bahan pembuatan super kapasitor. Yowana Bali, gimana profil tentang prestasi? Teman-teman kita dari SMP Slube Saraswati dan Pasar membanggakan sekali ya. Di segmen selanjutnya, kita akan menampilkan segmen-segmen menarik lainnya. Tapi tentu saja setelah pariwara berikut. Terima kasih telah menonton! Yowana Bali, prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Slube Saraswati dan Pasar ini tidak terlepas dari pembinaan yang diberikan di sekolahnya. Nah, dalam ekstra kulikuler kir ini, kebetulan sekolah mereka memiliki tim pembina yang handal dan juga profesional yang melatih siswanya dalam lomba tingkat nasional. Nah, seperti apa pelatihan yang diberikan? Berikut liputannya. Menurut kepala SMP Slube Saraswati Satu dan Pasar, DRA Igusti Agung Ayu Adnyani MM, prestasi yang diraih siswanya dalam bidang lomba penelitian tingkat nasional dimulai sejak lima tahun silam. Hal ini berawal dari pembentukan kelas bilingual yang diperuntukkan bagi siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang akademis. Ternyata, dengan pembinaan dan pemberian materi khusus, siswa kelas bilingual mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan salah satunya di ajang LPSN. Hal ini sesuai dengan moto Slube, mengubah anak biasa menjadi luar biasa. Sementara itu, pembina ekstra Kir Slube Saraswati, Pandem Putusekar Ari Widiantari mengatakan, ide penelitian biasanya berasal dari siswa. Pihaknya hanya memfasilitasi dan mengarahkan siswa agar proposal yang diajukan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami di ekstra kurikuler Kir Slube, sebenarnya masalah pembinaan kami terdiri dari empat orang. Ada tim pembina, ada saya, kemudian ada Bu Sri Rahayu untuk bidang fisika, kemudian ada Pak Gus Adyane untuk IPS, dan ada Pak Ari Martano di bidang teknik. Kami secara kontinu, pembinaannya dilakukan bersama. Nah, kebetulan Kir di Slube salah satu ekstra besar, artinya peminatnya cukup banyak. Maka setiap ada event lomba, biasanya kami mengadakan seleksi dulu antara anggota, siapa yang paling memungkinkan untuk ikut lomba. Tahun 2016 ini kebetulan undangan presentasi diadakan di Jakarta. Kebetulan dari waktu pengumuman sampai keberangkatan itu mepet sekali, kurang lebih hanya lima hari dari pengumuman sampai akhirnya berangkat. Jadi, anak-anak kami sudah terbiasa, biasanya bekerja dengan deadline yang sempit. Jadi, begitu anak-anak selesai penelitian, menuliskan naskah, saya sudah langsung suruh untuk buat presentasinya, boleh dalam bentuk powerpoint, kemudian persiapkan bahan-bahan pameran yang akan dibawa. Jadi, ketika sudah ada pengumuman, sudah ada yang menangis karena tidak lolos, dan ada yang senang karena lolos, Nah, biasanya persiapannya sudah bukan lagi ke materinya, tapi lebih ke persiapan mental. Saya harap Kiris Lube tidak stagnan, tidak berhenti sampai di sini, tidak berpuas diri dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, merasa diri sudah tinggi. Jadi, saya inginnya setiap anak-anak yang keluar dari Kiris Lube, entah nanti dia SMA ataupun kuliah, bekal dari sini, dia tetap bawa. Artinya, regenerasi yang saya inginkan bukan hanya dia berhasil di sini, tapi dia bisa membawa ilmu ini sampai nanti. Kemudian untuk adik-adiknya juga demikian, karena di sini yang saya banggakan dari anak-anak kami, alumni biasanya selalu datang, memberi semangat, kemudian membantu adik-adiknya, sehingga regenerasi ini berjalan kontinu. Dulu kan sulit sekali kita mencari prestasi. Kita mencoba membuat marching band di awalnya, marching band, drum band itu. Nah, kemudian mereka di tahun 2002 itu mereka lomba, lomba dan lomba, dan mereka terus mendapat juara. Ternyata di penjaringan itu, di marching band itu, kita melihat prestasi anak-anak yang pandai. Ternyata begitu dikasih bahan, langsung mereka pinter. Ini, tas unggulan, yang menurutannya itu dari tes, dari tes anak-anak yang berminat di awalnya, di PPDB-nya itu, kemudian kita mencari 36 anak saja. Nah, selanjutnya di Bilingwal itu pun, ternyata anak-anak kualahan, ini, apa namanya, guru-gurunya yang kualahan memberikan bahan. Nah, kita mencoba membuat ekstra kurikuler penelitian. Itu pun sangat sulit kita masuk ke, mencoba masuk itu, kita tidak mengerti di awal. Di Bali itu belum pernah ada. Kemudian kita baca-baca, kok tiba-tiba dari kementerian itu, ada selebaran yang bombolehkan, kita langsung ke kementerian. Di lima tahun yang lalu, kita masuk dua peneliti, dua orang, tetapi kita masuk satu di bidang IPS, ternyata kami dapat emas. Itu tidak disangka sekali, itu kejadiannya di Kalimantan, dengan seribu peserta, seribu tujuh belas peserta, kami masih ingat. Karena support dari yayasan, seperti yang dikatakan tadi itu, sangat luar biasa, mereka memberikan adiah, memberikan ini. kami tingkatkan. Dari tahun ke tahun, ekstra kurikuler KER ini, sangat diminati. Bahkan, di kelas Bilingwal itu, wajib. Wajib ketika mereka outing kelas, kami punya program outing kelas, misalnya ke, ke bidang IPS, biasanya ke desa-desa, ke penglipuran, kemana itu. Kemudian mereka membuat satu judul, satu makalah, kemudian mereka lombakan. Akhirnya, di Bali, memang kami yang, merajai di SMA 3, di SMA 4, SMA 1, kami tidak pernah tidak mendapat emas. Konsisten. Terus-menerus, membina, baik oleh guru bidang studi, oleh guru ekstra kurikuler, tidak boleh putus. Kalau putus sekali, kita akan kehilangan momen. Jadi, harapan kami adalah, tetap konsisten dengan apa yang menjadi pilihan mereka. Misalnya, dia memilih, ekstra marching band teruskan, sampai, sampai mereka dapat juara. Pas kibra, pas kibra pun, kami belum, belum terkalahkan gitu loh, karena mereka konsisten. Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat, Insinyur Bagus Ketut Lod GMS, juga memberikan apresiasi positif, atas sukses yang diraih, anak-anak Slobe Saraswati Satudin Pasar, yang mampu meraih emas, lima kali berturut-turut, di ajang bergengsi ini, yaitu LPSN tingkat nasional. Sebagai bentuk apresiasi, pihaknya memberikan bonus, bagi para peraih medali. Kami dari pihak Yayasan ya, memberi apresiasi kepada Slobe SMP Saraswati Satu, karena sudah lima kali berturut-turut beraih medali emas, di bidang penelitian. Nah kami dari Yayasan, tetap men-support semua unit, termasuk Slobe Saraswati Satu, bagaimana caranya kepala sekolah, dengan jajaran itu, membina anak-anak ya, supaya dalam kesempatan tampil, apakah itu di tingkat regional, apakah itu di tingkat nasional, bisa memperoleh prestasi terbaik. Dan dalam penelitian ini pun juga menjadi kebanggaan kita, salah satu kegiatan ilmiah, yang membuktikan bahwa kemampuan anak-anak kita sangat baik. Oleh karena itu, sesuai dengan motto dari Yayasan, kita harus menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berintegritas. Nah oleh karena itulah, apa yang telah ditunjukkan oleh anak-anak kami di Slobe Saraswati Satu, betul-betul mendukung program Yayasan. Dan kami untuk mendorong, mungkin dari segi rupiahnya tidak begitu besar artinya, tetapi kami anggap itu menyertai doa. Akan berangkat, kita beri bekal, kalau meraih medali, apakah itu perunggu perak emas, itu setelah datang, melapor ke kita, kita juga berikan penghargaan. Sehingga dengan demikian, anak-anak merasa terpacu, walaupun dari segi uangnya tidak begitu besar, tetapi mereka merasa dihargai. Kami sudah belikan tugas, boleh dikatakan kepada kepala sekolah, dengan jajarannya sesuai dengan bidang yang akan dilomakan itu, untuk dibina secara rutin. Jadi jangan besok lomba baru. Dari awal lah, dipersiapkan anak-anak yang berminat di bidang penelitian itu, disiapkan, apakah itu sarana-prasarananya, dia perlu alahat kah, dia perlu lehep kah, demikian misalnya, itu supaya didukung oleh kepala sekolah. Dina merupakan anak kedua, dari pasangan Igusti Ketut Mulyadi, dengan Igusti Ayu Yohana Lili, asal Banjar, Kedaton Kesiman. Sementara Sinta, adalah anak kedua dari Igusti Bagus Suteja, dengan Igusti Ayu Derismika, yang beralamat di Aspol Kerenang Denpasar. Sebelum meraih medali di ajang LPSN 2016 ini, mereka juga pernah meraih medali emas dalam OPSSH Trisma. Dengan prestasi yang telah diraih, mereka berharap nantinya, mereka bisa diterima di salah satu sekolah favorit yang ada di Denpasar. Yohana Bali tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda, dan jangan lupa untuk menyaksikan Yohana Max minggu depan, karena kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Aura Gizela dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda, ingat selalu kembangkan kreativitas dan jauhi AIDS dan narkoba. Om Santi 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 Om